Pemagribi, salat saraka'at di mustahil giladiyan alillahi ta'ala adah mir Aktris Nikita Mirzani akhirnya buka suara terkait beredarnya video yang memperlihatkan dirinya Menjadikan bacaan sholat sebagai bahan kelakar Akibat video tersebut, sang aktris menuai kritik keras dari publik Melalui Instagram pribadinya, ibu tiga anak itu mengungkapkan bahwa Apa yang tersebar di media sosial hanyalah potongan video Yang dibuatnya saat masih berseteru dengan Dewi Persik Pada unggahan yang berbeda, Nikita Mirzani mempersilahkan publik untuk melaporkannya atas tuduhan pelecehan agama Namun dia memperingatkan akan ada harga yang harus dibayar jika laporan tersebut tidak berjalan Sebelumnya diketahui Nikita Mirzani menjadi sorotan publik setelah videonya membaca niat sholat maghrib sambil tertawa disebar oleh akun riricis ofisial 30 di TikTok Unggahan tersebut kemudian menuai kejaman warganet Sebagian besar netizen menilai aksi Nikita Mirzani sebagai pelecehan agama Pasalnya dia menjadikan bacaan sholat sebagai kuyonan dan ditonton banyak orang Dikutip dan dirangkum dari okzone.com Terima kasih telah menonton!